Di Telantas, Polda, Sumatera Selatan masih melakukan penyelidikan dari kecelakaan bus Sriwijaya Ekspres di Bengkulu dan dinas perhubungan setempat terkait penerbitan kir dan kelayakan bus untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan 35 orang itu. Setelah gelar perkara, polisi masih melakukan pemeriksaan mendalam pada beberapa komponen bus. Dari perkara pokok utama, sopir ditetapkan sebagai tersangka namun berkas perkara dihentikan karena sopir meninggal dunia. Selain mencari penyebab pasti kecelakaan, polisi juga mencari pihak yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa itu. Kalau memang ternyata kanvasnya sudah tipis, bisa juga penyebabnya adalah dari kendaraan atau mungkin yang lain. Nah ini masih dilakukan pemeriksaan, kemarin sudah gelar perkara tapi belum diputuskan karena masih harus melakukan pemeriksaan khususnya ke beberapa saksi ahli terkait dengan kondisi kendaraan. Polisi menduga sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk, kendaraan yang tak laik serta over kapasitas penumpang. Menhub telah menerbitkan larangan sementara operasional bus Rijaya Express.